Bagaimana cara menghubungkan Canva ke Google Drive atau Google Drive ke Canva biar auto connect antara image atau video yang ada di Google Drive ke Canva agar tidak upload sana sini sana sini dan tidak membingungkan atau caranya simak terus di video kali ini beberapa hari yang lalu saya jelaskan bagaimana cara membuat website di Canva cara free baik itu untuk keperluan website company profile portfolio atau blog pribadi ataupun untuk keperluan telemarketing atau sales marketing ya untuk sales marketing mobil sales marketing motor sales marketing apartemen atau promosi asuransi promosi yang lain dengan lebih mudah dan lebih efisien dan desain yang sangat menarik tapi kali ini saya akan jelaskan bagaimana cara menghubungkan Google Drive ke Canva atau Canva ke Google Drive agar saat kita mengambil foto dari Google Drive itu tidak download dulu dari Google Drive atau kemudian upload lagi nah caranya itu kan mungkin agak sedikit membutuhkan waktu buka Google Drive lagi ke sini nah copy dengan adanya fitur kita bisa sinkronis ke Google Drive di Canva jadi lebih mudah nah caranya itu kita cukup masuk di Canva seperti ini kemudian sobat masuk di bagian menu upload kalau sobat menggunakan desktop pilih menu upload ya tapi kalau di mobile itu menu uploadnya tidak seperti ini tampilannya tapi ada di bagian setelah klik tanda apa desain sobat kemudian klik di bagian tanda plus ya disitu ada bagian manage upload itu sobat tinggal klik tanda 3 kemudian disini sobat ketik aja Google Drive atau menggunakan Facebook Instagram atau Dropbox tapi saya lebih menggunakan untuk penyimpanan image itu menggunakan Google Drive karena layanan yang ini sudah stabil yang sudah lama apa berkiprah di digital di cloud bahkan memiliki platform yang cukup handal karena yang ini salah satu yang dimiliki oleh Google oke kita masuk di Google Drive seperti ini sorry ini sudah terkonekti saya refresh dulu ya sebelumnya saya sudah konekti tapi ini saya berikan caranya untuk konekti kita masuk di sini kita klik di sini nah kalau muncul seperti ini klik konekti aja kemudian di sini ada pertanyaan seperti ini apakah akan di connected ke jika ya klik aja saya konekti ke sini kemampir klik kemudian klik continue oke kemudian di bawah ini ada low nah ini sudah langsung terkonekti ya langsung masuk ke sini ini sudah langsung terkoneksi ke Google Drive kalau sobat buka di sini juga akan terkonekti ke Google Drive ini juga langsung masuk ini juga langsung masuk semuanya jadi saat sobat upload dari atau menyimpan image video yang ada di Google Drive bisa diakses dari mana dari Canva tapi kalau kita eh mau melepaskan atau mau remove koneksi share Google Drive di Canva caranya kita masuk di bagian ini ya di bagian Google Drive setting ya kita masuk di Google Drive setting saya coba ini saya berikan tutorialnya biar teman-teman tidak kebingungan bagaimana cara untuk lockoutnya karena lockoutnya disitu tidak ada kita harus masuk di Google Drive dulu saya coba masuk di Google Drive nah ini saya masuk di Google Drive seperti ini setelah kita terhubung di Google Drive seperti ini klik tanda tiga ya atau tanda gear di bagian atas saya menggunakan platform desktop ini tapi kalau menggunakan mobile itu ada di bagian bawah pojok ada setting ya kita klik aja setting kemudian klik setting lagi disini pilih di bagian minute APPS yang ada disini nah disini kemudian akan muncul Canva ini yang terkonekti ke Canva jadi kita untuk melepaskan koneksi ke Canva kita cukup klik kemudian disconnect from drive disini kemudian klik disconnect atau putuskan hubungan seperti ini cara untuk melepaskan koneksi yang ada di Canva di aplikasi Google Drive klik aja disconnect nah Canva sudah terputus tapi disini sudah Canva sudah terputus ya disini sudah tidak ada tapi kita masih bisa membuka disininya kita masih bisa kok masih bisa akses ya di Google Drive nya karena disini belum kita refresh ya kita coba refresh karena statusnya masih ada season yang tadi kita buka saya buka refresh disini kemudian disini kita masuk lagi ke Google Drive ini sudah tidak bisa sudah terputus oleh layanan Google Drive yang tadi kita sudah remove nah itu untuk cara remove koneksi yang terhubung ke Canva mungkin teman-teman ada yang kesulitan bagaimana cara untuk menghubungkan atau memutuskan koneksi di Canva ke Google Drive atau Google Drive ke Canva bisa kirim komentar di bawah ya saya akan bantu solving saya akan bantu penjelasannya semoga tutorial bagaimana cara koneksi atau menghubungkan akun Google Drive ke Canva ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya jika ada kesalahan atau kekurangan saya minta maaf sampai ketemu di tutorial video berikutnya salam titik koma dari Gatot ID terima kasih terima kasih